Sementara itu, Wasudewa dengan diiringi oleh seluruh pembesar bangsa Wurishini datang berkunjung ke Pandawa. Dahulu pada waktu, beliau meninggalkan para Pandawa untuk kembali ke Dua Raka. Beliau pun sudah menerima undangan agar kembali ke Hastinapura. Setelah penyelenggaraan upacara kurban kuda menjelang tiba, Baginda pun kembali ke Kerajaan Kuda. Beliau diiringkan oleh Putra Rukmini, juga Yuyodhana, Kerudesna, Samba, Gadakrita Warman, dan tidak ketinggalan Sarana yang gagah perkasa, Nisata, Unmua, Wasudewa, dan didampingi oleh Baladewa memimpin rombongan itu. Tidak ketinggalan Subhadra, Gerita Rastra dengan didampingi Widura menyambut kedatangan mereka dengan tata cara sepatutnya. Krishna yang hebat itu disambut oleh Widura dan Yuyutsu. Mereka tinggal di Istana Kerajaan Kuru, dan pada waktu Krishna berada di sana itulah, Awijana Mejaya. Ayahanda Paduka itu lahir. Putra Mahkota Parikesit itu, sejak masih di dalam kandungan itu, memang terkena pengaruh senjata Brahma yang diledakan oleh Aswatama Putra Drona. Karena itu, ketika Putra Mahkota itu lahir, beliau tidak bergerak bagaikan tidak bernyawa. Sesaat ketika berita kelahiran Baginda itu, diumumkan rakyat negeri kurus sangat gembira. Akan tetapi, kegembiraan itu berubah menjadi kedukaan, yaitu setelah semua sama mengetahui keadaan bayi yang sangat lemah, bahkan tidak bernyawa itu. Para penduduk yang mengetahui keadaan tersebut menangis terseduh sangat sedih. Tangisan kedukaan itu menimbulkan kegaduhan yang amat sangat sedih. Mendengar keributan itu, Krishna bersama Yuyudhana bergegas masuk ke istana. Baginda disambut bibinya. Kunti yang menangis menyebut-nyebut nama beliau. Di belakang Kunti menyusul Drupadi. Subhadra dan para wanita istana yang lain dari keluarga Pandawa semua mereka itu menangis meratap dan memilukan hati. Setelah bertemu dengan Krishna, Kunti lalu berkata, Oh, wasudewa pahlawan sakti, berbahagialah Dewaki, wanita utama yang telah mengandung paduka. Padukalah pahlawan pelindung dan juru selamat bagi kami semua. Paduka lambang kebesaran kami. Bangsa Kuru kini telah menggantungkan diri sepenuhnya kepada paduka. Hingga mencapai kebesaran seperti sekarang ini. Oh, pahlawan bangsa Yadu. Ternyata bayi yang baru lahir itu terbunuh pula oleh Aswatama. Oh, kesawa, tolonglah anak tak berdosa itu. Wahai pelindung bangsa Yadu, bukankah menolong anak itu adalah janji paduka, yaitu, ketika Aswatama memanfaatkan tenaga rumput itu menjadi senjata brahma yang teramat dahsyat itu. Hamba masih ingat ucapan paduka pada saat itu yaitu, Saya akan menghidupkan bayi yang lahir itu apabila kemudian ia lahir tanpa nafas. Demikianlah paduka berjanji Oh, kesawa, dan sekarang anak itu sudah lahir dan tewas. Oh, kesawa, tengoklah anak itu Oh, makhluk utama. Adalah tugas paduka Oh, Madawa, menyelamatkan Utara, juga Subhadra, dan Draupadi, serta diriku sendiri. Putiradharma, Bima, Palguna, Nakula, serta Sahadewa, semua anak-anak hamba dan perkasa itu mengharapkan perlindungan paduka. Kepada anak yang baru lahir inilah, Pandawa menggantungkan harapan masa depan keturunannya. Oh, paduka keturunan dasyara pada anak itu tergantung jualah penebusan pandu, juga bagi ayahanda mertua. Hamba dan Abimanyu ayahnya sendiri. Diberkatilah kiranya paduka, karena kemenakan paduka itu sendiri sangat mirip dengan paduka. Lakukanlah hari ini apa yang terbaik bagi semua yang hamba sebutkan itu. Usahakanlah dengan sungguh-sungguh Oh, janar dhana. Utara itu, Oh, pahlawan, selalu mengulangi pesan-pesan Abimanyu kepada dirinya. Dan pesan-pesan itu senantiasa telah membesarkan hatinya. Oh, paduka keturunan dasyara, putera Arjuna Abimanyu selalu menyatakan kepadanya, Anak lelaki yang akan lahir dari adinda itu akan ku didik di istana pamanku dari Dwaraka. Kakanda ibuku. Anak itu akan hidup di tengah-tengah bangsa Merishini dan Andhakasa. Di sana ia akan belajar ilmu senjata serta ilmu politik dan etika. Demikian itulah antara lain pesan serta niat putera Suhadra kepada istrinya Utara. Oh, penaklub Raksasa Madu, hari ini kami bersujud di hadapan paduka, memohon dengan sangat agar ucapan Abimanyu itu menjadi kenyataan. Kini waktunya sudah tiba. Karena itu lakukanlah apa yang terbaik bagi kami semua. Kunti sujud dan menyembah, tetapi Janardhana segera mengangkatnya dan mendudukan serta menghiburnya dengan kata-kata lemah lembut. Melihat saudaranya datang, Subhadra menjerit dan berkata dengan suara tersendat-sendat. Oh, Kakanda bermata lembut bagaikan kembang panma, tengoklah cucu Arjuna. Aduhai bangsa Kuro ini sudah diarangkan, seorang bayi telah lahir tetapi Tawas tak berdaya. Kekuatan sehelai rumput yang diubah menjadi senjata brahma. oleh putra Drona guna menghancurkan Bimasena. Telah mempengaruhi utara, Wijaya, dan hamba sendiri. Oh, Kesawa, rumput jahat itu masih berada di dalam tubuh hamba ketika hamba mendekati utara yang tidak hamba ketahui bahwa seorang bayi telah berkembang di dalam kandungannya. Oh, Kakanda, apa nanti kata Bimasena, Arjuna, dan kedua putra kembar Madrawati tentang kecelakaan ini? Mendengar putra Abimanyu telah lahir dalam keadaan tak bernyawa, pastilah mereka akan menuduh bahwa Aswatama telah sengaja merosak bayi ini. Abimanyu, Oh, Krishna, tidak dapat diragukan lagi adalah seorang putra-putra kesayangan Pandawa. Apakah tuduhan mereka nanti kepada anak Drona itu? Kedukaan apakah yang lebih hebat dari pengetahuan bahwa putra Abimanyu telah lahir tak bernyawa dengan menundukkan kepala yang sedalam-dalamnya di hadapan Kakanda Paduka? Oh, Krishna, hamba mengujamu hari ini. Pandanglah pula mereka yang menguja di hadapan Paduka hari ini, yaitu Pritha dan Draupadi. Ketika anak Drona itu sesumbar akan menghancurkan meski janing-janing yang masih berada di dalam kandungan kaum wanita Pandawa. Pada waktu itu, juga Paduka telah menjawab, Oh, Brahmana Biadab, manusia jahat, aku akan menggagalkan kehendakmu itu. Mendengar ucapan Paduka dan menyadari betapa hebatnya. Kesaktian Paduka itu, maka hamba tetap mengujamu opa lawan tak terkalahkan. Hidupkanlah kembali putra Abimanyu itu. Apabila Paduka sudah yakin, anak itu tidak dapat ditolong sesuai dengan janji yang Paduka ucapkan. Wahai pelindung bangsa Rishini, biarkanlah hamba mengakhiri hidup hamba. Apabila bayi Abimanyu itu tidak hidup. Sedangkan Paduka yang mampu berbuat segala-galanya berada dekat dengannya, lalu, apalagi kagunanya kehadiran Paduka buat hamba, bertindaklah ajunjungan dan kabulkanlah permohonan dan harapan kami. Kembalikan nyawa putra Abimanyu itu, anak yang sangat mirip dengan ayahnya bagaikan curahan hujan yang menyegarkan kembali tanaman kering di ladang. Paduka Okri Sena, seorang makhluk suci, perwujudan dari kebenaran, kekuatan Paduka dapat menghancurkan segala bentuk penipuan dan merupakan kewajiban Paduka untuk membuktikan kebenaran ucapan Paduka. Apabila Paduka menghendaki, hamba yakin bahwa Paduka mampu menghidupkan kembali meski ketiga lapisan dunia, kalau seandainya dunia-dunia itu mengalami kematian. Apakah lagi yang dapat hamba, katakan, mengenai anak tercinta yang terlahir dari kandungan putri menantu adik Paduka itu. Bayi itu terlahir tidak bernyawa, tetapi hamba cukup mengenal akan kesaktian Paduka Okri Sena. Karena itu kabulkanlah permohonan kami. Teruskanlah sokongan Paduka kepada para putra pandu itu. Kasihanilah Utara dan juga diri hamba. Tunjukkan belas kasih Paduka kepada hamba selaku adik Paduka sendiri atau selaku ibu yang kehilangan anak tercinta dan sudah menyerahkan diri sepenuhnya ke bawah naungan diri Paduka. Mendengar ucapan-ucapan permohonan sedemikian itu, penakluk Raja Kesin yang juga sangat sedih lalu menjawab sebagai berikut, Baik semoga demikianlah kendaknya. Sepotong jawaban itu diucapkan dengan sangat keras sehingga sangat melegakan hati mereka yang mendengarnya. Dengan ucapan itu, sudah cukup menjadikan siapa saja yang berada di dalam ruangan istana itu menjadi lega bagaikan siraman air sejuk dikurahkan kepada orang yang menderita kepanasan. Beliau langsung menuju ruang persalinan tempat Ayah Paduka, Ojana Mejaya dilahirkan. Ruangan itu sudah disucikan. Dihiasi dengan bunga-bunga berwarna putih, tempayan-tempayan berisi air bersih terisi penuh, juga terlihat tempukan kayu tinduka yang sudah dicukkan ke dalam minyak mentiga dan tempat-tempat yang merisi biji mustard. Di dalam kamar itu juga terlihat senjata-senjata pusaka. Suasana di kamar terasa hangat dan menyenangkan. Telah duduk di sana, menunggu pelayan-pelayan tua yang kasih dan rapi siap menjalankan perintah-perintah nenanda paduka. Sekelompok tabib ahli sudah siap pula di dalam ruangan itu. Di suatu sudut di dalam ruangan itu terlihat alat-alat serta, sarana perusak yang bisa digunakan oleh golongan raksasa. Diletakkan di tempatnya dengan rapi dan diawasi oleh mereka yang mengetahui dengan pasti segala seluk-beluknya. Melihat ruangan di dalam yang sedemikian sempurna, dihiasi dan diperlengkapi, Krishna menganggup-anggup dan berkata, Bagus, bagus. Ketika penguasa bangsa warismi itu mengucapkan kata-kata itu dengan wajah cerah. Dupadi masuk dengan tergesa-gesa dan berkata kepada putri Raja Wirata, Katanya, Oh ananda wanita nan berbahagia, Ramandamu penakluk raksasa madu sudah berada di ruangan ini. Beliau itu maharisi terbesar sejak awal penciptaan, beliau itulah yang kekal. Otara menghapus air matanya, menghapus tangisannya yang masih tersendat, karena sedu sedan yang lemah, sembari merapikan penutup kubuhnya, lalu menunggu dengan perasaan penuh kebaktian sebagaimana halnya menantikan kehadiran dewata yang dipuja-puja. Wanita itu lemah tak berdaya, hatinya hancur luluh dan setelah melihat Goinda mendekati dirinya, ia dengan segera menyembah dan mengadukan nasibnya. Dengan suara gemetar tersendat-sendat menahan tangis, kemudian berkata, Duhai junjunganku bermata cerah bagaikan kembang padma, inilah kami berdua Abimanyu dan hamba yang kehilangan anak. Oi janargana harapan kami, baik Abimanyu ataupun hamba sendiri sudah sama-sama mati dan tidak bernyawa lagi. Oi junjungan kami pelindung wang sahurishini, terimalah sembah sujud kami o pahlawan. Paduka tolonglah anak hamba yang hangus terkena pengaruh ledakan senjata putah drona itu. Apabila Maharaja Yudhistira atau Bimasena atau paduka sendiri pada waktu itu menyatakan, biarlah rumput-rumput yang telah diolah menjadi senjata brahma oleh aswatama itu menghancurkan ibu yang pingsan itu. Maka pastilah hamba sudah hancur dan kenyataan pahit seperti ini tidak akan pernah terjadi. Wahai, manfaat apa yang diharapkan oleh aswatama dengan berlaku sekejam ini? Mengusnahkan bayi tak berdosa bahkan masih di dalam rahim ibunya dengan senjata brahma yang dahsyat itu. Oh, pahlawan perkasa, perkenankan hamba yang menyesali diri sendiri ini bersujud di hadapan paduka. Hamba akan mencabut nyawa hamba apabila ternyata anak hamba itu tidak bisa dihidupkan kembali. Hamba telah menggantungkan seluruh harapan hidup hamba kepada anak yang satu-satunya yang baru lahir ini. Dan apabila semua harapan hamba itu dihancurkan oleh Putra Drona, apalagi kahgunanya hamba hidup di dunia ini oh kesawa yang selamanya hamba edam-idamkan hanyalah menimang anak di pangkuan. Tetapi harapan itu kini telah hancur berantakan. Wahai makhluk yang paling utama dengan terwasnya keturunan Abimanyu ini, maka semua harapan yang memenuhi dan melegakan hati itu musnah. dan Abimanyu penakluk raksasa madhu merupakan kekasih paduka pula. Dan lihatlah oh anak kekasih paduka waktu itu telah dicabut nyawanya oleh senjata Brahma. Wahai anak ini yang tidak tahu membalas budi tidak mempunyai rasa belas kasihan sama saja dengan ayahnya. Ternyata sangat meremehkan kesentosaan dan kemakmuran Pandawa dan ia bahkan memilih tempat pemukiman yama. dahulu hamba pun telah mengucapkan sumpah ongadawa bahwa apabila Abimanyu tewas hamba tidak akan menunggu waktu lagi untuk mengikutinya. Tetapi alangkah kejamnya hamba ini hamba tidak menepati sumpah hamba itu karena kecintaan hamba terhadap kehidupan ini. Sekarang hamba telah siap untuk menyusulnya. Sesungguhnya lah hamba ingin tahu apa nanti kata putra palguna itu di alam sana setelah hamba menyusul ke sana. Setelah mencurahkan seluruh isi hakinya itu utara ambruk telungkuk di tanah. Ibu yang malang itu tidak sadarkan diri penutup tubuhnya terlepas. Kunti dan wanita-wanita lain menangis terseduh-seduh. Mendung kesedihan yang tebal meliputi istana. Lama juga putri raja wirata itu pingsen setelah sadar. Dengan lemah dan gemetar ia memangku anaknya yang tidak bergerak itu serta mengucapkan kata-kata ini. Oh anakku, paduka ini putra seorang pahlawan yang mentati kewajiban dan penuh tanggung jawab. Apakah Ananda tidak menyadari dosa-dosa yang sedang Ananda lakukan ini? Maka Ananda tidak bersujuk dihadapan raja termulia dari bang sahuri sini yang telah berkenan mengunjungi Ananda di sini. Wahai Ananda, apabila di alam sana dan Anda bertemu dengan ayah handamu, sampaikanlah pesan ibumu ini. Memang tidak mudah untuk mati sebelum ajal tiba. Tetapi meskipun paduka suamiku telah tiada dan sekarang Ananda tercipta pun telah meninggalkan hamba, maka semestinya hamba pun sudah mati, namun kenyataannya hamba masih hidup dan tak mempunyai apapun lagi yang cukup berharga di dunia ini. Wah suamiku kusuma bangsa, apabila Maharaja Yudhistira memperkenankan, hamba akan segera menyusul paduka suamiku dengan jalan menelan racun yang paling berbisa atau hamba akan menceburkan diri ke dalam api yang berkobar. Wahai junjunganku, sulit hamba memikirkan jalan terbaik untuk mengakhiri, mengakhiri hidup hamba ini meskipun sekarang hamba tidak bersuami dan juga sudah tidak menimang anak. Wahai, mengapa jantungku tidak pecah dan hancur dengan sendirinya? Semua yang menyaksikan keadaan utara itu sangat merasa terharu dan sedih. Air mata bagaikan banjir, suara yang terdengar adalah sedu-seden. Selanjutnya utara berkata, Oh anakku bangunlah. Lihatlah betapa nenekmu menderita karena sedih. Nenekmu itu telah mandi dengan air mata. Janganlah kau biarkan nenekmu itu tersiksa karena kesedihan tenggelam dalam lotan dukacita. Lihatlah wanita termulia dari Vencala dan putri Satata yang tidak berdaya. Lihatlah diriku ini nak. Ibumu ini tidak kuasa lagi dihimpit oleh dukacita. Meronta-ronta bagaikan sekor rusak yang tidak berdaya terkena panah pemburu. Bangunlah oh anakku. Pandangilah wajah penguasa tiga dunia yang sudah berkenan hadir di sini. Beliau itu penuh kebijaksanaan. Sinar matanya lembut memancarkan kasih sayang bagaikan kembang teratai. Setelah utara mengucapkan kata-kata itu, Krishna lalu menyentuh air, melakukan acamana, dan mulai menghisap keluar sisa-sisa kekuatan senjata Brahma itu. Panglawan perkasa berdarah dasar yang kecemerlangan dan kebesarannya kekal itu, lalu mengucapkan kata-kata yang pengaruh getaran yang menembus seluruh alam semesta. Oh utara, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata tidak benar. Sekarang akan terbukti bahwa semua ucapan- ucapanku benar adanya. Aku akan menghidupkan anak ini kembali. dengan disaksikan seluruh makhluk yang sudah diciptakan. Aku ini barang sekalipun tidak pernah mengucapkan kata-kata tidak benar meskipun dalam senda guru sekalipun. Aku tidak pernah menghindarkan diri dari kesulitan, tidak pernah mundur dari pertempuran. Dengan berkah yang aku dapatkan dari hasil perbuatannya itu, baiklah anak ini dihidupkan kembali. Aku ini selamanya membelah kebenaran dan keadilan dan selalu menunjukkan kasih sayang yang dalam kepada para Brahmana yang ilmuwan dan berbudiluhur itu. Semoga dari sifat-sifatku itu cukup berkah dan pahala terkumpul guna menghidupkan kembali putra Abimanyu ini. Di antara aku dan sahabatku Wijaya tidak pernah sekalipun kesalahpahaman. Ucapanku ini adalah kebenaran yang semoga hiduplah anak ini berkat kebenaran ucapanku itu. Kebenaran dan keadilan selamanya masuk ke dalam diriku ini. Baiklah, sekarang kekuatannya itu menghidupkan anak Abimanyu yang sudah tidak bernyawa ini. Biarlah kebenaran ucapanku ini dapat menghidupkan anak yang sudah meninggal hari ini. Dan keajaiban pun terjadi. Setelah Wasudewa selesai mengucapkan kata-katanya itu yang memang seluruhnya berdasarkan kebenaran, bayi itu mulai bergerak dan bernafas. Dan gerakan-gerakannya itu semakin jelas dan kuat. Dan seketika, Onjanamejaya, kamar persalinan itu menjadi terang-benderang. Cahaya itu adalah kekuatan yang dipancarkan oleh Ayahanda Paduka, Raja Parekesit yang masih bayi itu. Semua raksasa yang hadir di sana untuk menyaksikan kajaiban ini, gemetar ketakutan dan meninggalkan ruangan itu. Bahkan banyak pula raksasa yang menemui kehancurannya di sana. Di angkasa terdengar suara menggema dan mengatakan, Bagus! Bagus sekali! Oh kesawa! Dan pada saat itu, kekuatan senjata Brahma itu lalu kembali ke asalnya, yaitu kepada penguasa seluruh alam semesta. Ayahanda Paduka itu, Ojanamijaya, telah menerima nafas kehidupannya kembali. Bayi itu bergerak-gerak sesuai dengan kekuatannya. Dan semua wanita barata berseru kegirangan. Atas permintaan Gowinda, para Brahmana mengucapkan baik-baik suci weda-weda untuk mengucap syukur dan memberi berkah. Semua wanita mulia itu berseri-seri wajahnya dan menguja janardana. Kunti, Daupadi, Subhadra, dan Utara semuanya menarik nafas lega bagaikan penumpang-penumpang sebuah kapal yang pecah di landak topan, namun berhasil mendapatkan perahu penolong dan selamat tiba di pantai. Demikian besar kegembiraan itu. Para seniman, pemain-pemain olahraga dan orang-orang pandai yang berada di lingkungan istana memuji-muji syukur dan bersujuk di hadapan janardana dan mengucapkan doa-doa selamat kepada bangsa kuru. Setelah tiba saatnya, Utara lalu bangkit dari tempat tidur, menimang bayinya dan mengaturkan sembah kepada penguasa utama dari bangsa Yadu. Krisna sendiri tak terlukiskan lagi kegembiraannya. Untuk menyatakan kegembiraannya itu, anak itu diberi hadiah sebuah batu permata yang tak ternilai harganya di dunia ini. Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan oleh para pembesar bangsa Uri Shini yang mengirimkan Krisna ke istana bangsa kuru itu. Hadiah itu sungguh luar biasa banyaknya. Janargana itulah yang memberikan nama kepada ayahanda paduka itu. Pada waktu itu Ojana Mejaya, Krisna yang sakti dan penuh kebenaran itu berkata sebagai berikut. Karena anak Abhimanyu ini lahir pada waktu bangsa kuru ini hampir musnah. Maka baiklah anak ini kuberi nama Parikesit. Demikian itulah ucapan Krisna. Ayah paduka itu tumbuh dengan sehat dan membuat siapapun yang memandanginya menjadi senang dan bahagia. Tepat pada waktu itu ayahanda berumur satu bulan. Para pandawa kembali ke ibu kota kerajaan dengan membawa harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Wiracarita Aswameda Parwa ini? Jangan lupa subscribe to channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.